Pemirsa baru saja dibeli seharga 1,5 juta rupiah, seekor kucing peranakan anggorek kabur dari dalam kandang dan terjebak di antara celah-celah dinding rumah warga di kawasan hutan panjang Kemayoran Jakarta Pusat. Sementara di jalan Andi Makasau, kota Parepare, Sulawesi Selatan, seekor biawak sepanjang 1 meter, ini membuat heboh setelah masuk ke sebuah ruko dan langsung mengacak-ngacak meja makan di dapur. Dengan menggunakan seutas tali petugas Sudin Pemandang Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Kemayoran, berusaha mengevakuasi kucing peranakan anggorek yang terjebak di celah dinding antara dua rumah warga. Kucing dengan bulu lebat yang baru dibeli seharga 1,5 juta rupiah ini terperosok di antara dua rumah saat kabur dari kandang pepilih. Proses evakuasi pun berlangsung cukup dramatis lantaran sempitnya celah dinding yang tidak mampu digapai petugas. Beruntung selang setengah jam kemudian, kucing naasi yang telah lemas ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Kesulitannya yang kami dapat di lapangan, terutama kita mendapati kucing tersebut berada di celah-celah sempit yang tidak bisa dimasukkan oleh petugas. Sehingga kita berupaya dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya kucing berhasil kita evakuasi. Selain di Jakarta, petugas Damkar juga mengevakuasi seekor biawak sepanjang 1 meter yang masuk ke dalam ruko di Jalan Andi Makasau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain membuat panik penghuni ruko, biawak ini juga mengacak-ngacak makanan yang ada di meja. Saat akan ditangkap, biawak sempat lari dan bersembunyi di bawah lemari. Biawak akhirnya berhasil evakuasi oleh petugas dengan menggunakan stick khusus penangkap reptil. Kita menemukan biawak di bawah lemari, di bawah lemari lagi makan, lagi makan. Jadi posis kita evakuasi di sinar juri alhasil kita bisa tangkap dan dibawa ke kantor kita. Setelah ditangkap, hewan pelata ini langsung dibawa petugas untuk dilepas liarkan ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!